Tiga pendapat mengenai kebijakan dividen, jelaskan masing-masing kebijakan tersebut. Masih ingat, kebijakan dividen yang dia harus memberikan dividen seberapa banyak dan kapan. Ingat ya, itu modul 6 juga. Jadi ada tiga macam, tiga pendapat yaitu yang pertama dividen dibagi sebesar-besarnya, kemudian dividen tidak relevan, kemudian dividen dibagikan sekecil-kecilnya. Kayak gitu, pilih yang mana? Kalau dividen tidak relevan itu, maksudnya harusnya perusahaan membaikkan 10 ribu, tapi disimpan seribu dulu. Jadi cuma dibagikan 9 ribu, seribunya disimpan untuk diinvestasikan lagi. Jadilah badi tahan untuk diinvestasikan lagi. Itu dividen tidak relevan. Ada tiga pendapat. Dibaca lagi ya, nanti teorinya bisa dibaca sendiri. Terus menurut Anda mana pendapat yang paling baik, itu juga dikembalikan lagi. Maksudnya, selama alasan yang kuat dan logis, bisa benar kayak gitu. Karena ini pendapat ya. Jadi kita masuk yang terakhir. Jadi PT Satria memiliki dua sumber dana, yaitu aplikasi dan modal saham. Nilai nominal obligasinya adalah sebesar 30 juta dengan tingkat 2 14 persen dan saham 40 juta. Berarti dia ada dua macam ya. Sumber dana, obligasi dan modal saham. Obligasi itu 30 juta. Sedangkan kalau saham nilainya 40 juta. Nah, perusahaan membencanakan untuk membagi dividen sebesar 1 juta tahun ini. Kemudian, ini kata kuncinya, tingkat pertumbuhan kontinu. Berarti apa? Growth kan? Tingkat pertumbuhan berarti growth. Kontinu berarti apa? Dia menggunakan konstan. Berarti rumusnya menggunakan dividen konstan, growth. Di ini ya, nanti review. Dividen konstan, growth. Rumusnya gimana? Kayak gitu. Mencarinya PO semenanian D dibagi, tingkat bunga dikurangi growth. Ingatkan ya, pokoknya konstan, growth. Kayak gitu. Kemudian, hitunglah biaya hutang, biaya modal sendirian, biaya modal rata-rata terimbang. Nah, bisa dilihat di solusi. Ini saya belum selesai mengerjakan karena ini, soal ini kurang lengkap. Kayak gitu. Yang dimana kurang lengkapnya, yaitu kita nggak tahu umur bonnya berapa tahun. Jadi kan yang diketahui nilai nominal. Nah, kita harus tahu untuk menghitung biaya hutang, ingat rumusnya untuk menghitung biaya hutang, kita harus tahu harga bon menurut pasar, harga pasar bon ini berapa. Nah, untuk menghitung harga pasar, kita harus tahu nilai nominal, tingkat bunga, dan ini berapa lama untuk N-nya kan, untuk pangkatnya nanti. Nah, ini kan kita nggak tahu. Sebenarnya bon ini berapa lama umurnya. Nggak ada kan, jadi nggak bisa dihitung. Nah, kalau kita nggak tahu satu biaya hutang, maka kita juga nggak bisa menghitung WACC-nya. Paham? Paham? Apa mau tetap dikerjakan dengan asumsi? Maksudnya asumsi obligasi ini untuk berapa lama? Kayak gitu. Gimana? Gimana? Baiknya gimana? Mau pakai asumsi? Ini, kan udah diketahui semuanya ya. Jadi, dikulis ketahui disini udah tahu, ditanyakan tuh KAE kan. KAE-nya bisa menghitung nilai modal sendiri, ya bisa dihitung. Nilai modal dihitung biaya ini, biaya hutang. Kalau biaya modal ini bisa. Biaya hutang kan tinggal, yang diketahui dividen. Berarti kita menggunakan rumusnya dividen. Ingat kalau mau menghitung biaya modal, ada dua rumus. Yang pertama, menggunakan dividen. Yang kedua, bisa menggunakan beta. Oh ya, wa'alaikumussalam. 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 Tapi, untuk biaya hutang, kita nggak bisa hitung. Karena, itu tadi, nggak ada berapa lama bondnya. Jadi, kita nggak tahu kan, harus menghitung. Ini sudah berapa lama. Tapi, tahu ya, caranya menghitung. Jadi, yang pertama, untuk menghitung biaya hutang, ya. Jadi, kita harus tahu harga pasar bond itu dulu. Ada pasang aplikasi. Setelah itu, baru bisa dihitung rumusnya. Kita bisa mencari KED, K bintang itu rumusnya ada di ini. Ini, kolomen titik 8. Ini, saya tulis tabnya WACCG, ya. Jadi, udah tahu semuanya. Biaya hutang, ini udah tahu. Kemudian, kita harus menghitung komposisi. Komposisi masing-masing, ya. Untuk, maksudnya berapa persen aplikasi, kayak gitu. Menghitung komposisi itu, tinggal untuk aplikasi, ya. One, ya. Untuk one. 30 juta, dibagi 30 juta, 40 juta, 70 juta. Kayak gitu. Kalau untuk saham, ya, 40 juta, 70 juta. Nanti, bisa tahu komposisinya berapa. Setelah tahu komposisi, ini, biaya modal setelah pajak. Ini, kan, udah dihitung tadi, ya. Biaya modal setelah pajak. Tinggal dikali. Siapa yang punya? Jadi, segini-gini. K.O. kan, komosinya, itu sama dengan dan dikali.